Anak ini adalah kemanakanmu Bukan Dia adalah panah pertama dari panah Brahmah Akanku hancurkan Semua kedelapan panah-panahnya Adam Serahkan anak itu Tidak Serahkan anak itu Tidak, Kak, tidak Serahkan anak itu Tidak, Kak, tidak Serahkan anak itu Setelah menerima kabar dari ramalan seorang resi Bahwa anak kedelapan adiknya Doaki dan Wasudewa akan membunuhnya Kini Kansa memenjarakan adiknya bersama Wasudewa di sel bawah tanah Tak hanya itu, Kansa juga merantai tangan dan kaki mereka berdua Mendengar kabar bahwa Wasudewa bersama Doaki di penjara Rohini, istri pertama Wasudewa pun mendatangi Raja Kansa Untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan alasan mereka ditahan Hari ini pun aku sangat mencintai Dewaki dan Wasudewa Perahmalah yang kulawan Aku sedang melawan sebuah titah Dewa Aku hampir tidak bisa tenang karena adikku tercinta Dewaki Merana di penjara Tapi aku tidak berdaya Begitu ku bunuh kedelapan anak mereka Aku sendiri Yang akan mengantar mereka ke istana Setelah menjelaskan kepada Rohini alasannya menahan adiknya dan suaminya Raja Kansa juga meminta Rohini pergi menemui Dewaki untuk menghiburnya Sementara itu di sel bawah tanah, Dewaki terlihat meratap kesedihan Membayangkan nasib anak-anaknya yang akan lahir dan dibunuh oleh kakaknya sendiri Sehingga Wasudewa dan ayahnya selalu menghibur Dewaki Tak hanya itu, Rohini juga selalu datang menghiburnya Habuslah air matamu Coba kau bayangkan Betapa kau sangat bahagia Dewa sendiri Tidak bisa lahir Jika tidak ada wanita sebagai ibunya Tabahlah menanggung semua ini Kau lah penabur benih manusia Yang akan Jadi penyelamat seluruh umat manusia Aku bersamamu Dewaki Dan bisa Merasakan semua dari tamu Waktu pun berlalu Kini Dewaki telah melahirkan anak pertamanya di sel bawah tanah Sementara itu Raja Kansa yang sedang bersantai mendengar kabar tersebut Ia pun langsung bergegas menemui anak itu Dengan membawa sebilah pedangnya Melihat kedatangan Raja Kansa Dewaki sangat ketakutan Dan memohon agar kakaknya mengampuni anaknya itu Aku akan tetap merenggutnya Tetapi kau tahu musuhmu adalah kedelapan anak kami Kansa Yang ini adalah anak sulung kami Apa yang kau harapkan dari kematiannya? Ular adalah tetap ular sahabat Entah ini yang pertama Atau yang terakhir Jangan begitu Kansa Jangan kejam dan bengis Puas padalah terhadap murka Dewa Anak ini adalah kemenakanmu Bukan Dia adalah panah pertama dari panah Brahma Akan ku hancurkan Semua kedelapan panah-panahnya Jangan coba-coba memujuk aku Dengan cara mengumis-umis begini Meskipun Dewaki berusaha melindungi anaknya Namun ia tidak berdaya Kansa pun berhasil merampas anak itu Dan membunuhnya dengan kejam Ia melemparkan anak Dewaki Hingga meninggalkan bercak darah di dinding Peristiwa ini pun terjadi berulang Di saat Dewaki melahirkan anak keduanya Hingga anaknya yang ke-6 Raja Kansa sekaligus paman anak itu Membunuhnya dengan kejam Kansa juga merasa puas Atas keberhasilnya membunuh 6 anak Dewaki Namun ketika Dewaki mengandung anaknya yang ke-7 Ia sangat takut akan peristiwa sadis itu terulang Namun di saat itu Rohini datang Untuk mengambil janin Dewaki Kau nantikan anakmu yang ke-8 Aku tidak bisa menanggungnya lagi Hari ini aku datang untuk mengambil janinmu Janinku kak Aku ambil janin itu Kau tidak usah Cemaskan lagi akan dia Aku tidak akan Biarkan Kansa hancurkan anakmu Ambilah kak Hakmu atas anakku Sama besarnya dengan aku Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewaki Rohini pun mengambil janin Dewaki Sementara itu Kansa sangat kaget mendengar kabar bahwa Dewaki tidak lagi mengandung Dia tidak keguguran bukan Tidak yang mulia Apakah dia Telah melahirkan sebelum batas waktu Hal itu tidak kutemukan dalam penyelidikanku Taukah apa artinya Ya Pak Ginda Artinya Anak itu lari menjauh Karena takut kepada Raja Kansa Masa depannya Masa depannya Pasti harus menyerah Pada keperkasaan Kansa Kansa tidak menyadari Bahwa dirinya sendirilah yang ditertawakan Nasibnya Sedang bermain kucing-kucingan dengan dirinya Dan Kansa merasa yakin sekali Bahwa dia telah berhasil Menghindarkan diri Dari cengkeraman nasib Tetapi aku tahu Bahwa saatnya akan tiba Nasib akan mencengkramnya Dan saat itu sudah sangat dekat Sementara itu masa-masa penantian Dewaki akan segera berakhir Kini Dewaki telah mengandung anaknya yang kedelapan Namun Dewaki sangat menghawatirkan akan kelahiran anaknya Bahkan para penjaga sel bawah tanah pun Tak tahan melihat penderitaan Dewaki Akan tetapi Wasudewa selalu menghiburnya Hingga tibalah saatnya Dewaki akan melahirkan Anaknya yang diramalkan akan membunuh Kansa Ketika Dewaki mulai merasakan kesakitan Untuk melahirkan putranya yang kedelapan Tiba-tiba suara petir dan gemuruh menyambar Seakan menyambutnya kelahiran anak itu Hingga akhirnya Dewaki pun melahirkan anaknya yang kedelapan dengan selamat Basu Dewa Anak ini adalah sumber cahaya masa depan umat manusia Bawalah dia ke Gokul di seberang Yamuna Kepada sahabatmu Raja Nanda Dan tinggalkan dia di sana Setelah mendapatkan petunjuk Tiba-tiba semua rantai yang mengikat Wasudewa terlepas Para penjaga tertidur dan pintu-pintu penjara bawah tanah terbuka Wasudewa pun pergi ke Gokul membawa anaknya itu Meskipun hujan badai menyertainya Ketika Wasudewa menyeberangi sungai Yamuna Tiba-tiba seekor ular raksasa melindungi anaknya dari derasnya air hujan Hingga akhirnya Wasudewa pun tiba di Gokul Dan ia langsung bertemu dengan sahabatnya Raja Nanda Tanpa membuang-buang waktu Raja Nanda pun langsung mengambil anak itu Dan menukar dengan anak perempuannya yang baru saja lahir Bayi ini baru saja dilahirkan Perempuan? Iya Tidak seorang pun tahu mengenai kelahirannya Bahkan Ya sudah pun tidak Dia tidak merasakan Kelahirannya Kau Kau lakukan ini dengan sengaja Dan kau kira aku tega Mengorbankan putrimu Demi melindungi putraku Tidak sahabat Hatinya Pasti tidak tega membunuh begitu melihat seorang putri cilik Percayalah Tuhan Wasudewa Dan dengarkan kata-kataku Setelah menerima bayi dari Raja Nanda Sebagai pengganti putranya itu Wasudewa pun kembali ke Matura Bagaimanakah kisah selanjutnya Akankah Raja Kansa membunuh bayi perempuan tersebut? Jangan lupa saksikan di episode berikutnya Ma-am-am-am-am-am touchdown